Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Yang mengubah ambang patah syarat pencalonan kepala daerah Lalu, apa sebenarnya makna dari gambar lambang Garuda berlatar belakang warna biru tersebut? Gambar Garuda biru itu awalnya dibagikan akun kolaborasi Etna Jua Sihab, Etna Tanah Jua, dan Etna Rasi TV di Instagram Gerakan peringatan darurat ini rupanya merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya Perkada 2024 Unggahan tersebut juga sebagai seruan keprihatinan masyarakat akan berbagai isu yang dianggap mengancam nilai-nilai fundamental bangsa Simbol Garuda Pancasila dengan latar belakang biru dilengkapi tulisan peringatan darurat tersebut Juga menjadi representasi dari keresahan publik terhadap potensi ancaman terhadap demokrasi, keadilan, dan kebebasan di Indonesia Selain itu, gambar Garuda biru juga digunakan publik sebagai bentuk perlawanan kepada DPR Yang telah menyepakati RUU Pilkada pada Rabu 21 Agustus 2024 Perlawanan itu dilakukan dalam bentuk akumulasi kemarahan publik Menyusul keputusan balik DPR yang menyepakati RUU Pilkada Yang dinilai bertentangan dengan putusan MK RUU Pilkada yang disepakati balik DPR pun dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi putusan dari MK Termasuk soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur Putusan MK soal syarat usia maju sebagai calon kepala daerah Dinilai menjaga langkah putrabung Supresiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangar Yang digadang-gadang maju Pilkada Jawa Tengah 2024 Di sisi lain, putusan MK soal ambung batas pantai pencalonan kepala daerah Memberikan angin segar bagi Anissa Sweden Yang sebelumnya diperkirakan batal diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta Langkah gegabah balik DPR RI itu pun micu kemarahan publik Yang berbondong-bondong mengunggah postor peringatan darurat Sebab dianggap sesuai dengan kondisi yang kini penyakit terjadi Terima kasih telah menonton!